Tidak ada sepatu yang cocok untuk setiap kondisi Setiap 0,45 kg berat sepatu Membutuhkan energi yang sama Ketika kita menambahkan 2,3 kg Ke dalam carrier kita Atau beban di pundak kita Hai, kembali lagi dengan saya, Safi Sitindal Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana memilih sepatu yang tepat Sesuai dengan kebutuhan kalian Sepatu adalah salah satu perawatan yang penting Dalam pendekian gunung Dalam setiap langkah kita Yang membatasi antara telapak kaki dengan tanah Hanyalah sebuah sepatu Sepatu terdiri dari beberapa jenis Dibedakan berdasarkan tinggi sepatu Berat sepatu Berdasarkan materialnya Ataupun berdasarkan solnya Memilih sepatu berdasarkan beberapa kriteria Antara lain Apakah pendekian kita pendekian weekend Atau pendekian ekspedisi Berdasarkan berat beban yang kita bawa Ataupun berdasarkan kebutuhan personal masing-masing Tidak ada sepatu yang cocok Untuk setiap kondisi Sepatu untuk pendekian weekend Belum tentu cocok untuk sepatu pendekian ekspedisi Karena itu kita harus memilih dengan baik Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing Sepatu adalah salah satu bentuk investasi Memilih sepatu yang benar Sesuai dengan kebutuhan kita Dapat memaksimalkan kenyamanan kita Ketika mendaki gunung Salah satu fakta mengenai sepatu adalah Setiap 0,45 kg berat sepatu Membutuhkan energi Yang sama ketika kita menambahkan 2,3 kg ke dalam carrier kita Atau beban di pundak kita Mengangkat kaki kita untuk ribuan lapas setiap hari Membutuhkan energi yang sangat besar Karena itu ketika mencari sepatu Kita harus mencari sepatu dengan berat yang paling ringan Bagaimana caranya? Kita harus melihat beban yang kita bawa Ketika kita membawa beban yang berat Sekitar 23 kg atau lebih Hal ini biasanya kita dapati ketika mendaki ekspedisi Nah ketika kita membawa beban seberat ini Kita harus memilih sepatu yang mempunyai Angle support yang sangat baik Biasanya adalah model high cut Dan juga model sepatu yang materialnya keras dan kaku Karena membutuhkan ankle support yang sangat baik Sedangkan untuk pendakian weekend Biasanya beban yang kita bawa adalah sekitar 15 atau 16 kg Biasanya ketika pendakian weekend Beban yang kita bawa kurang lebih 15 hingga 16 kg Untuk pendakian weekend seperti ini Kita bisa memilih sepatu yang middle cut atau lebih ringan Apa itu sepatu middle cut, high cut Itu akan kita bahas dalam video yang berbeda Seperti di sini atau di sini videonya Dan untuk kebutuhan personal Ada beberapa orang yang memiliki ankle yang lemah Karena itu dia membutuhkan ankle support yang lebih dari biasanya Contohnya seperti ketika pendakian weekend dengan beban berat 16 kg kurang lebih Maka biasanya kita sarankan untuk memilih sepatu medium cut Tapi ketika dia mempunyai ankle yang lemah Maka sangat disarankan untuk memilih yang model high cut Untuk ankle support yang lebih baik Karena itu buan atau jangka waktu pendakian Tidak selamanya menjadi variable pasti untuk memilih sepatu middle cut Kita harus memperhatikan faktor personal juga Biasanya orang membawa sepatu camping Atau sendang gunung ketika dipakai untuk camping Jadi setelah seharian kita mendaki Tentunya kaki membutuhkan ruang yang lega untuk berlepas kembali Nah ketika camping Sepatu ini kita lepas Dan sendang gunung kita pakai di camping Untuk berkeliling ataupun untuk keperluan yang lainnya Sehingga kaki dapat beristirahat Dan siap untuk pendakian yang selanjutnya Karena itu inilah gunanya sendang gunung Atau sepatu camping tersebut Untuk memberikan kaki istirahat Dan siap untuk pendakian yang selanjutnya Untuk pendakian ultralight Biasanya menggunakan sepatu yang low cut Atau bahkan beberapa hanya menggunakan sendang gunung Kenapa mereka menggunakan sendang gunung? Karena akan memudahkan ketika musim hujan Ataupun melewati sungai Sepatu gunung lebih cepat kering Daripada menggunakan sepatu yang material low cut, middle cut atau high cut Karena itu untuk para pendakian ultralight Biasanya hanya memerlukan sendang gunung Untuk pendakian mereka Nah sekian Bagaimana cara memilih sepatu Berdasarkan kebutuhan kalian masing-masing Sepatu adalah salah satu bentuk investasi Karena dengan memilih sepatu yang tepat Dapat memaksimalkan Penyamanan kalian dalam pendakian gunung Sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Selamat berjumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe